Intro Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Kristus Tuhan Kami bersyukur buat waktu yang indah ini Dimana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama maya kudus Terima kasih Tuhan Yesus Mari Bapak Roh Kudus Kau yang beracara atas ibadah pada saat ini Kau yang kami muliakan, kau yang kami tinggikan Bertatal atas puji-pujian kami Tuhan Yesus Dan biarlah kau disenangkan Terima kasih Bapak Segala pujian syukur, hormat Hanya bagi kemuliaan menamu saja Bapak Kami ucap syukur, berdoa, haleluya Amen Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku serahkan hidupku Murnikan dengan romu Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan hidupku Ku murnikan dengan romu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan kau sempurna Tuhan kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karyamu Ku serahkan Ku serahkan hidupku Murnikan dengan romu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Kau bersamaku Jadi bukti kebesaran-Mu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku, di dalamku, jadi buki kebesaranmu Hidupku menggenapi firmanmu, tanda mujizat sertai tiap langkahku Kau bersamaku, di dalamku, jadi buki kebesaranmu Kau bersamaku, di dalamku, jadi buki kebesaranmu Kau bersamaku, di dalamku, jadi buki kebesaranmu Indi waktumu roh kudus penuhi setiap hati yang hausakanmu Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari bergerak dengan tenturan ilahi Indi waktumu roh kudus penuhi Indi waktumu roh kudus penuhi Setiap hati yang hausakanmu Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari bergerak dengan tenturan ilahi Haleluya Ya roh kudus Penuhi kami Penuhi hati kami dengan rombu Pimpin jalan kami Tuhan Berjalan bersama dengan kami Untuk mengenapi rencanamu di dalam hidup kami Haleluya Yesus Engkau kami tinggikan Nambangmu kami agungkan Tuhan Engkau Allah dan Raja kami Engkau penyelamat hidup kami Kami meraikan syukur kepadamu Allah yang hidup Allah kami yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak Tiada yang seperti Engkau Tuhan Namangmu mulia Haleluya Terima kasih Yesus Terima kasih roh kudus Terima kasih Terima kasih Tuhan Ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setiangmu sebab kasih setiang mu Di dalam hidupku Anduk rangmu besar bagiku Di setiap langkahku Ku memuji mu ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku Angguramu besar bagiku di setiap langkahku Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku Angguramu besar bagiku di setiap langkahku Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu Ku memuji-Mu Shalom Victorious People Salam sejahtera untuk Anda sekalian Senang sekali kita hari ini berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer Di mana kita menaikan pujian bagi Tuhan Doa permohonan kita dan ucapan syukur Atas kebaikan yang Tuhan berikan di dalam langkah-langkah kita Nah sebelum kita akan melihat pesan Tuhan hari ini Mari kita satukan hati kita berdoa di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur untuk kebaikanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami Kami diberikan nafas, kami diberikan kekuatan, bahkan juga kesehatan Supaya kami bisa lebih maksimal lagi mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Dan hari ini kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan Yang akan menerangi langkah kami, menuntun hidup kami Sehingga kami akan berjalan dari kebaikan Tuhan Lepas kebaikan Tuhan, dari kemenangan lepas kemenangan Kami buka hati kami dan kami siap diberkati Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Victorious people dimanapun anda berada ada sebuah cerita lucu begitu ya Jadi ini ada perbincangan antara dua pemuda di hadapan masing-masing begitu ya Lalu kemudian salah satu diantara mereka berkata begini Saya mau kasih persembahan sama Tuhan, saya mau memberi bagi Tuhan Lalu temannya bertanya Bagaimana caranya kamu memberi dan apa yang akan kamu berikan kepada Tuhan Lalu kemudian anak ini, pemuda ini punya dua koin Lalu dia bilang begini sama temannya Dua koin ini akan saya lemparkan ke udara Kalau koin ini kembali kepada saya, berarti itu bagian saya Tapi kalau koin ini tidak kembali, maka berarti itu persembahan buat Tuhan Waduh, kalau kita dengarkan seperti ini Victorious people Anak sekolah dasar juga mengerti ya Kalau kita lemparkan apapun ke udara, ya pasti jatuh lagi Ya pasti kembali ke tangan kita Jadi apa yang dia beri kalau begitu caranya Tetapi lihat ya, sikap hati yang seperti itu seringkali terjadi ketika kita memberi kepada Tuhan Kita mau memberi tetapi hati kita begini Aduh, kayaknya saya gak rela deh melepasnya Saya gak kepengen melepasnya Saya pengen persembahan ini tetap ada di tangan saya Bisa gak ya kalau saya memberi bagi Tuhan Tetapi saya gak kehilangan gitu ya Saya gak berkekurangan seperti itu Nah Victorious people, sikap hati yang seperti ini Tentu tidak diajarkan Alkitab kepada kita Alkitab mengajarkan bahwa memberi itu harus dengan sikap hati yang benar Lagi pula pada kesempatan ini Kalau kita mampu memberi Ingat ya, memberi ini juga tidak terbatas Karena bicara tentang material Uang, harta dan lain sebagainya Tetapi apapun yang kita bisa berikan Ya itu juga persembahan kita Dan persembahan buat siapa? Walaupun kita berikannya kepada sesama kita Tetapi kita juga tahu Victorious people Bahwa apapun yang kita kerjakan dan lakukan Itu kan seyogianya buat Tuhan Nah ketika kita bisa memberi Ini merupakan tanda dalam kehidupan kita Tanda-tanda apa kalau Anda dan saya dapat memberi bagi Tuhan Yang pertama yang saya bagikan pada kesempatan ini adalah Dikatakan seperti ini Kalau kita memberi Itu tandanya kita memiliki sesuatu Ya jadi ketika kita memberi Melepaskan sesuatu untuk orang lain Ya maka berarti sebelumnya kita memiliki hal itu di dalam kehidupan kita Sekalipun kita memiliki segala sesuatunya Tetapi tidak nampak dalam kehidupan kita Ada yang kita berikan Maka kita bisa katakan sebetulnya orang itu tidak punya sesuatu Karena hanya orang yang punya sesuatu yang bisa memberi sesuatu Jadi yang pertama Victorious people Orang yang mampu memberi di dalam kehidupannya adalah orang yang memiliki sesuatu Saya seringkali berbicara apa sih definisinya kaya Apa sih definisinya orang kaya Maka banyak orang berkata begini Orang kaya adalah orang yang punya banyak harta Orang yang punya banyak simpanan material Itu orang kaya Nah kalau kita lihat lebih dalam dalam kebenaran firman Tuhan Belum tentu Belum tentu orang kaya itu adalah orang yang semata-mata definisi yang tadi saya berikan Karena apa yang terjadi Ada banyak orang kaya Yang tidak bisa memberi Yang tidak mau memberi Yang tidak pernah kelihatan memberi Jadi kalau dia tidak memberi Dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang punya harta Gak kelihatan gitu ya Gak kelihatan Nah sedangkan Ada orang yang mungkin tabungannya tidak lebih banyak dari orang kaya tadi Gak punya apa-apa Tetapi dia bisa memberi persembahan di gereja Dia bisa menolong orang yang kesusahan Nah justru saya mau katakan Orang kaya yang seperti ini Victorious people Ya Bukan yang definisi tadi semata-mata Tetapi orang yang bisa memberi Adalah orang yang kaya Imamat 26 ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku Kata Tuhan Tetap berpegang pada perintahku Serta melakukannya Maka aku akan memberi Kamu hujan pada masanya Sehingga tanah itu memberi Hasilnya Dan pohon-pohonan di ladangmu Akan memberi Buahnya Ya Jadi kalau kita katakan begini Seringkali orang Kristen berkata Tuhan berkati saya Tuhan berkati saya Tuhan berkati saya Nah sekarang kalau Tuhan berkati kita Tandanya apa? Tandanya apa? Memberi di gereja Enggan Apalagi sekarang kita semuanya sistem online Wah Sudah makin gak nyata Ada kantong kolekte yang disodorkan kepada kita Victorious people Kita semuanya serba transfer Nah biasanya Ya saya berharap itu bukan anda begitu ya Kita jadi malah tidak melakukan pemberian itu Ya karena kita pikir tuh juga gak kelihatan orang gitu kan Kalau di gereja on-site Kantong kolekte disodorkan kepada kita Orang kiri kanan akan melihat Ini orang memberi apa tidak nih gitu kan ya Tapi kalau kita ibadah di rumah kan gak ada yang tahu Kita transfer atau tidak tidak ada yang tahu Tapi kan jangan lupa Ada dua mata di atas sana Yang tidak pernah menutup matanya Untuk tidak melihat kita Ya Nah kita memberi Kita berkata Tuhan beri saya Tuhan berkati saya Mari kita buktikan Buktikan caranya bagaimana Memberi Alkitab berkata tadi Tuhan sudah memberikan hujan pada masanya Dan karena diberikan hujan oleh Tuhan Buktinya apa Tanah itu memberikan hasilnya Jadi buktinya apa Kalau kita katakan Oh aku diberkati Aku diberkati Aku diberkati Akan tampak Kalau anda dan saya Memberkati Memberi Memberi Ya menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Itu poin yang pertama Yuk kita lihat poin yang kedua Poin yang kedua Ya kalau kita Menjadi pribadi Yang gemar memberi Ya mempersembahkan sesuatu Terutama bagi Tuhan Maka itu tanda Bahwa kita adalah orang-orang Yang mengalami Pertumbuhan Saya percaya Victorious people Gak ada diantara kita Yang ingin dikatakan Orang tidak bertumbuh Ya Kita akan marah Kalau ada orang bilang begini Ih kamu kayak anak-anak ya Kamu gak bertumbuh ya Kamu kayak anak-anak kecil Lakuannya dari dulu seperti itu Wah kita gak terima Kita gak terima Walaupun kenyataannya Memang kita kayak anak-anak gitu kan ya Tapi kita gak suka Dibilang gak bertumbuh Nah tetapi sekarang kita belajar nih Kalau memang kita bertumbuh Maka salah satu cirinya Salah satu tandanya adalah Kita bisa memberi Coba kita lihat ya Kisah para rasul 17 ayatnya Yang ke-28 Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan Oleh punjaga-punjagamu Sebab kita ini adalah Keturunan Allah juga Jadi kalau kita ada di dalam Kristus Kita hidup Kita bergerak Nah orang yang hidup Orang yang bergerak Itu artinya Menghasilkan sesuatu Kalau Anda gerak badan gitu ya Pasti ada keringat Yang keluar gitu kan Ada sesuatu yang tampak Ketika Anda bergerak Nah bergerak tanda orang hidup Bergerak tanda orang sehat Bertumbuh gitu ya Lalu kita katakan Aku sehat loh di dalam Tuhan Aku bergerak loh di dalam Tuhan Pertanyaannya adalah Ya apa yang dihasilkan? Apa yang diberikan? Apa yang ditunjukkan? Nah itu sebabnya tadi saya katakan Bahwa yang namanya memberi Itu tanda orang bertumbuh imannya Dengar firman Tuhan Aminkan firman Tuhan Percaya firman Tuhan Aplikasikan firman Tuhan Dan kemudian dia jadi berkat Buat banyak orang Ada banyak orang Dengar firman gitu ya Mari tabur Yang menabur akan menuai Yang menabur akan menuai Dia amin 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 di gereja Dan kalau ditanya Ingin gak menuai? Wah dia angkat tinggi tinggi tangannya Kalau perlu dua-dua tangan dia angkat Tetapi kemudian keluar dari gereja Dia gak pernah nabur apa-apa Dia gak pernah beri apa-apa Jangan harap ada tuayan Dan harap ada yang didapatkan kembali gitu kan ya Jadi buktinya apa Kalau tadi amin amin di gereja? Buktinya apa Kalau tadi percaya akan firman Tuhan? Tidak ada yang dilakukan kok Dari apa yang di amin aminkan tadi Nah kalau tidak dilakukan Apakah firman Tuhan itu bertumbuh dalam pribadinya? Maka dari itu Ya supaya nyata pertumbuhan kita di dalam Tuhan Ada tindakan yang nyata dari kehidupan kita Kitab Yaakobus berkata begini Kamu bilang kamu punya iman Saya akan tunjukkan tindakan saya Sebagai bukti iman saya Nah untuk itu memberi adalah tanda seorang bertumbuh Yang ketiga yang terakhir yang saya rindu bagikan dalam Saturday morning prayer ini Kalau kita memberi Ya memberikan persembahan di gereja Menolong orang kesusahan Berbagi berkat kepada banyak orang Maka dikatakan bahwa Itu tanda, itu ciri bahwa kita ingin merespon kebaikan Tuhan Masmur 116 ayat 12-14 Dikatakan seperti ini Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nazarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Pictures people dimanapun anda berada Kebaikan Tuhan itu luar biasa sama kita Kalau kita mau menghitung-hitung rasanya 10 jari ini Tidak cukup untuk menghitung seluruh kebaikan Tuhan Mungkin anda katakan Tambahkan lagi 10 jari kaki kita Marta Untuk menghitung kebaikan Tuhan Gak muat juga kalau saya coba hitung Karena lebih dari 20 kebaikan Tuhan Bahkan keselamatan adalah berkat Tuhan yang paling luar biasa Yang kita miliki dalam kehidupan kita Karena kalau tidak kita sudah binasa Kita akan mati dalam kekekauan Yesus mati buat kita Itu berkat yang dasyat buat anda dan saya Sekarang pertanyaannya Kalau sudah terima kebaikan Apa yang kita responkan dengan apa yang Tuhan perbuat Diam saja Nanti jangan-jangan seperti 10 orang kusta Sepuluh-sepuluhnya disembuhkan Tuhan Yang kembali hanya berapa? Hanya satu Untuk berterima kasih sama Tuhan Yang sembilan entah kemana Tentunya saya berharap kita tidak menjadi pribadi yang demikian Victorious people Kita menjadi orang yang merespon kebaikan Tuhan Meresponnya dengan cara apa? Ya kita jadi berkat buat sesama kita Kita jadi berkat buat ibadah kita Buat gereja kita Apa yang bisa kita berikan Apa yang kita bisa bagikan Lakukan Bahkan Alkitab berkata begini Sekalipun engkau memberikan secangkir air putih kepada saudaramu yang paling hina Maka kau sedang melakukannya kepada aku Dan Tuhan tidak pernah berhutang untuk apa yang kita berikan kepada dia Sehingga memberi adalah tanda kita merespon kebaikan Tuhan Sekali lagi Victorious people dimanapun anda berada Kebaikan Tuhan sudah sangat-sangat berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita Untuk itu mari Mari Walaupun sebanyak apapun kebaikan yang kita balas kepada Tuhan Tetap tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan kepada kita Tetapi itulah cara kita menghormati kebaikan Tuhan Kalau saja sebanyak-banyaknya hal yang baik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Tidak cukup membalas kepada kebaikan Tuhan Masakah kemudian kita diam-diam saja dan tidak melakukan apapun juga Jangan sampai seperti apa kata orang Ih itu orang gak tahu terima kasih ya Nah kita bukan pribadi yang seperti itu Mari Memberi adalah ciri orang yang meresponi kasihnya Tuhan Dan apapun yang kita lakukan di dalam dia Firman Tuhan berkata Jerilah lah kita tidak akan pernah sia-sia Kita satu di dalam doa Tuhan kembali kami belajar Bagaimana kami memberi bagi kerajaan Allah Mungkin lewat gereja Berbagi kepada sesama Atau apapun yang Tuhan gerakan di dalam hati kami Tuhan kami mau menjadi Orang yang bercirikan seperti yang dibahas tadi Kami bertumbuh Kami merespon Dan kami adalah orang-orang yang tahu terima kasih Dari apa yang Tuhan berkati dalam hidup kami Mampukan kami Tuhan Mampukan kami Supaya hidup kami menyenangkan hatimu Firman yang kami dengar Biar tidak tertabur sia-sia Tetapi bertumbuh berbuah lebat Hidup kami jadi berkat Dan nama Tuhan dipermuliakan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih untuk kebersamaannya Dalam Saturday Morning Prayer ini Tetap semangat di dalam Tuhan Lakukan kebenaran firman Tuhan Dan nikmati anugerahnya Sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati Terima kasih